Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan kecicinya Amin Darobal Alami Akhir-akhir ini, Abu Nawas memiliki hobi yang baru Yaitu menghabiskan waktunya berburu hewan di hutan Tapi bukan kijang atau rusak yang menjadi targetnya Melainkan hewan-hewan kecil seperti kelinci Meski demikian, ia tak pernah sekalipun berhasil mendapatkan hewan buruannya Hal inilah yang membuat orang-orang kerap kali menertawakan Abu Nawas Hingga pada suatu hari, Abu Jahil bersama tiga kawannya berencana mengerjai Abu Nawas Di depan kawan-kawannya, Abu Jahil berkata Nanti kalau Abu Nawas berangkat berburu, kita ikuti dia dari belakang secara diam-diam Ketika dia sedang membidik kelinci buruannya, kita bikin supaya kelincinya berlari Mereka pun setuju dengan rencana tersebut Pada keesokan harinya, saat Abu Nawas berangkat berburu, diam-diam Abu Jahil bersama tiga kawannya menguntitnya dari belakang Setibanya di hutan, setiap kali Abu Nawas menemukan kelinci buruannya, Abu Jahil dan kawan-kawan melakukan pergerakan yang membuat kelinci target buruannya berlari Dan setiap kali hal itu terjadi, Abu Jahil tertawa sedikitkan Ini pasti akan seru bila diceritakan, orang-orang pasti akan menertawakan dia, kata Abu Jahil sambil tertawa Sementara Abu Nawas yang menyadari keberadaan Abu Jahil dan kawan-kawan sama sekali tak menghiraukan kehadiran mereka Ia tetap melanjutkan perburuannya Hingga akhirnya, tanpa sepengetahuan Abu Jahil, ia berhasil melesatkan anak panahnya tepat mengenai binatang kelinci buruannya Namun meski sudah tertusuk anak panah, si kelinci masih bisa berusaha kabur Abu Nawas pun segera berlari mengejarnya Melihat tingkah Abu Nawas ini, Abu Jahil dan kawan-kawannya tertawa mengejek Cara berburu model apa lagi itu, kenapa kau berlari mengejarnya, biasanya kau menggunakan panah Ledek Abu Jahil sambil tertawa Aku tidak sedang berburu, kelinci itu mengambil barang punyaku, balas Abu Nawas Abu Jahil dan kawan-kawan terkejut mendengarnya Dia mengambil barang apa darimu, tanya Abu Jahil Aku tak bisa menjelaskannya sekarang, nanti keburu kelinci-nya menghilang Kalau kalian mau membantuku, barang tersebut nanti buat kalian, balas Abu Nawas Kemudian Abu Jahil berbisik kepada kawan-kawannya Pasti yang diambil barang berharga, buktinya dia sampai meninggalkan busur panahnya Hanya untuk mengejar kelinci tersebut Akhirnya, mereka bersepakat membantu Abu Nawas Setelah kelinci itu tertangkap, Abu Jahil melihat si kelinci tidak membawa apapun Hanya anak panah kecil yang menancap di tubuhnya Karena penasaran, ia pun bertanya kepada Abu Nawas Mana barangmu yang diambil? Sambil menarik anak panah yang menancap di tubuh kelinci, Abu Nawas membalas Ini dia barangku, silahkan kalian ambil Kata Abu Nawas dan menyerahkan anak panah tersebut Tentu saja Abu Jahil dan kawan-kawan menjadi dongkol Kurang ngajar, kita telah dikerjai Abu Nawas Gerutu Abu Jahil Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas Justru mereka yang balik dikerjai Dan rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas Dengan menceritakan kepada orang-orang tentang kejadian selama dalam berburu Tak jadi ia lakukan Sebab kalau ia sampai menceritakan Justru ia sendiri yang akan ditertawakan Ada pun Abu Nawas Berkat kehadiran Abu Jahil dan kawan-kawan Ia berhasil mendapatkan hewan buruannya Kisah Selanjutnya Dikisahkan, Abu Nawas tengah pusing mencari pekerjaan Ia pun bertanya kepada kawan-kawannya Barangkali ada lowongan kerja Kamu serius mau cari kerja? Kalau memang benar, aku akan memperkenalkanmu dengan sodagar kaya Ujar kawannya Iya, saya serius Jawab Abu Nawas Lalu oleh kawannya Ia dibawa ke rumah sodagar tersebut Dan Abu Nawas pun diterima pekerja Singkat cerita Setelah seminggu berlalu Sodagar kaya puas dengan cara kerja Abu Nawas Begitu pula dengan Abu Nawas Ia betah pekerja kepadanya Di samping orangnya baik Si sodagar juga seorang yang ramah Suatu ketika Si sodagar mengundang Abu Nawas untuk duduk bersamanya Wahai Abu Nawas Aku dengar kau pandai melucu Ceritakanlah beberapa kisah lucumu Jangan khawatir Aku akan memberimu imbalan Kata si sodagar Abu Nawas pun mulai bercerita Setiap kisah yang Abu Nawas ceritakan Selalu membuat si sodagar tertawa terpingkal-pingkal Tak berselang lama Datanglah pelayan Membawakan dua mangkok sup Lalu diletakkan di atas meja Kamu pasti sudah laparkan Abu Nawas Ayo kita makan dulu Kata si sodagar mempersilahkan Melihat hidangan sup daging yang lezat Serta aroma yang menggugah selera Membuat Abu Nawas langsung melahapnya Sementara si sodagar hanya mencicipi sesendok Lalu ia meletakkan sendoknya kembali Saat ia menoleh ke arah Abu Nawas Si sodagar bertanya kepadanya Enakkah supnya? Abu Nawas menjawab Ia enak sekali Tuan Benarkah? Saya kira rasanya tidak enak Balas si sodagar Benar Tuan Rasanya memang tidak enak Timpal Abu Nawas Loh bukankah barusan kau mengatakan Bahwa supnya enak? Tanya si sodagar heran Itu juga benar Tuan Jawab Abu Nawas singkat Bertambah heranlah si sodagar Mendengar jawaban Abu Nawas Lalu yang benar yang mana? Enak atau tidak? Tanya si sodagar Begini Tuan Saya adalah pelayan Tuan Jadi apapun yang Tuan katakan Saya juga akan mengatakan yang sama Jawab Abu Nawas Oh begitu Tapi kenapa kau menghabiskan supnya? Padahal aku bilang tidak enak Tanya si sodagar penasaran Tiap orang punya caranya masing-masing Untuk menghormati sebuah makanan Jawab Abu Nawas Sontak si sodagar pun tertawa terpingkal-pingkal Kisah selanjutnya Dikisahkan Dahulu pada masa Bizantium Sang Raja Penguasa Tengah menderita suatu penyakit yang mematikan Pihak kerajaan sudah mendatangkan ribuan tabib Bahkan tabib dari negara tetangga pun juga sudah didatangkan Namun tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyembuhkannya Lalu pihak istana mengirim beberapa utusan ke setiap negeri untuk mencari obat Salah satu utusan yang dikirim ke negeri timur bertanya kepada penduduk setempat Apakah disini ada orang pintar yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Para penduduk lalu menyarankan untuk mendatangi rumah Syekh Al-Ghuzali Setibanya disana utusan ini memberitahukan perihal maksud kedatangannya Baiklah nanti aku akan mengutus muridku untuk memeriksa keadaan rajamu Kata Syekh Al-Ghuzali Lalu Syekh Al-Ghuzali menunjuk muridnya Yang bernama Syekh Arif sebagai perwakilan dirinya Maka berangkatlah Syekh Arif ke Bizantium bersama utusan kerajaan Setelah menempuh perjalanan lumayan panjang Sampailah mereka berdua di negeri tersebut Syekh Arif segera dibawa ke istana dan diperlakukan dengan sangat baik Raja pun memohon agar Syekh Arif mengobati penyakitnya Kemudian Syekh Arif menanyakan obat apa saja yang telah diminum Sang Raja Aku sudah meminum macam-macam obat tapi penyakit saya tak kunjung sembuh Kata Sang Raja memberitahu Lantas dengan hati-hati Syekh Arif memeriksa kondisi Raja tersebut Setelah itu ia keluar dari kamar Sang Raja dan meminta agar semua pejabat istana digumpulkan Ketika semua orang-orang terhormat sudah berkumpul di ruang istana Syekh Arif memberitahu Raja kalian sebaiknya menggunakan iman Tutur Syekh Arif Raja kami memiliki iman Namun sejauh ini tak memberi hasil Sahut pendeta kerajaan Kalau begitu aku terpaksa memberitahu Bahwa hanya ada satu obat di bumi yang bisa menyelamatkan Sang Raja Tetapi aku tak mau mengatakannya Sebab obat itu sungguh mengerikan Kata Syekh Arif Tolong beritahu kami Tuhan Kalau Raja kami bisa sembuh Kami akan memberimu kekayaan Pinta mereka Aku tidak butuh kekayaan Balas Syekh Arif Karena Syekh Arif selalu menolak Mereka akhirnya mengancam akan membunuhnya Apabila tak mau memberitahu Baiklah saya akan beritahu Obatnya adalah Raja kalian akan sembuh Bila ia mandi darah Kata Syekh Arif Darah apa yang kau maksud? Tanya mereka Darah ratusan anak yang berusia kurang dari 7 tahun Jawab Syekh Arif Sontak mereka pun terkejut mendengarnya Antara kebingungan dan ketakutan Bercampur menjadi satu Tapi para penasihat kerajaan memutuskan Bahwa pengobatan tersebut layak dicoba Meskipun keputusan tersebut mendapat banyak pertentangan Sebab tak sepantasnya Mereka melakukan perbuatan keji seperti itu Belum lagi saran tersebut Berasal dari orang asing yang belum tentu akan kebenarannya Tetapi Mayoritas yang hadir menganggap Bahwa setiap resiko Mesti dihadapi Demi menyelamatkan nyawa raja Yang sangat dibuja dan dihormati Setelah mereka sepakat Mereka lalu memberitahukannya kepada sang raja Tentu saja sang raja terkejut bukan main Dan menolak cara pengobatan tersebut Mendapat penolakan sang raja Seluruh pejabat istana langsung membujuknya Yang mulia Yang mulia tidak punya hak untuk menolak Sebab penolakan itu akan menghancurkan kerajaan ini Yang bagaimanapun lebih bernilai daripada semua rakyatnya Apalagi hanya sejumlah anak kecil Ujar mereka Akhirnya dengan berat hati Sang raja menyetujuinya Pada keesokan harinya Pihak kerajaan mengumumkan sampai ke pelosok negeri Bahwa setiap anak di bawah umur 7 tahun Harus dibawa ke istana untuk dikorbankan Demi kesembuhan sang raja Sementara Ibu-ibu dari anak-anak yang dirampas Mengutuk perbuatan rajanya Sebab ia telah menjadi monster Yang meminta darah anak-anak mereka Untuk keselamatan dirinya Tetapi beberapa di antara mereka berdoa Agar raja bisa sembuh Sebelum tiba waktu penyembelihan anak-anaknya Ketika anak-anak kecil mulai dikumpulkan Jumlahnya masih belum memenuhi syarat Yang terkumpul hanya 98 anak Sang raja yang menyaksikan hal itu Jantungnya berdebar kencang Hatinya pun sangat terguncang Mana mungkin aku bermandikan darah mereka Mereka hanya anak-anak kecil yang tak berdosa Batin sang raja Sejak saat itu sang raja bertekad Tidak akan memperbolehkan Adanya pembantean serupa Dengan dalih apapun Pergulatan itu Menyiksa batinnya siang dan malam Akhirnya sang raja memutuskan Lebih baik aku mati Daripada harus membantai anak-anak kecil Setelah sang raja bertekad demikian Tiba-tiba rasa sakit yang ia terita berangsur-angsur membaik Dan tak lama kesehatannya pun pulih kembali Sementara anak-anak yang telah dikumpulkan Segera dikembalikan kepada ibunya masing-masing Seluruh penjapat istana dan segenap rakyat bersuka cita atas kesembuhan sang raja Lalu salah satu penasehat kerajaan Bertanya kepada Syah Arif Wahai Tuhan Sebenarnya apa tujuanmu Menyarankan untuk membantai anak-anak kecil Saya yakin agamamu tak mengajarkan hal itu Dengan tersenyum Syah Arif menjawab Tadinya raja kalian mempunyai jiwa yang pengis dan kejam Ia dengan mudah menghukum mati rakyatnya Oleh sebab sifatnya itulah raja kalian tak kunjung sembuh Dan jalan satu-satunya adalah menghilangkan sifat kejam dan pengisnya Yaitu dengan cara seperti yang aku sarankan Sang penasehat istana pun memuji atam kecerdasan Syah Arif Cerita ini dinukil dari buku kisah bijak para sufi Karya Idrissah Kisah Selanjutnya Di suatu pagi yang cerah Abu Nawas tampak duduk santai di depan rumahnya Istri setianya kemudian membuatkan teh hangat untuk suami tercintanya itu Setelah hari agak menjelang siang Sang istri lantas bersiap-siap pergi belanja ke pasar Dan karena beberapa kali rumahnya sempat dimasuki pencuri Sang istri lalu berpesan kepada Abu Nawas Wahai suamiku Awasi terus pintu rumah penuh kuas badaan Jangan sampai lengah Jangan biarkan seorang pun tak kamu kenal masuk ke dalam rumah Karena bisa jadi mereka itu ternyata pencuri Abu Nawas menjawab Jangan khawatir istriku Aku akan selalu mengawasi pintu rumah kita Maka pergilah sang istri belanja ke pasar Beberapa lama kemudian datanglah mertua Abu Nawas Abu Nawas dengan sigap langsung menyambut kedatangan mertuanya itu Hei Abu Nawas Mana istrimu? Tanya sang mertua Dia lagi pergi belanja ke pasar Jawab Abu Nawas Oh ya sudah Saya cuma mau mengabarkan Nanti sore saya sekeluarga akan datang ke sini Susul istrimu dan katakan padanya Supaya nanti sore jangan pergi kemana-mana Tutur sang mertua Begitu mertuanya pergi Abu Nawas mulai berpikir Istriku menyuruh untuk menjaga pintu Sedangkan mertuaku menyuruh untuk menyusul istriku Abu Nawas pun menjadi bingung Karena tak mungkin bisa menjalankan dua amanah tersebut sekaligus Sedangkan ia tak mau disebut sebagai suami yang tak bertanggung jawab Ia juga tak mau disebut sebagai menantu yang tidak berbakti kepada mertuanya Setelah bingung memikirkan jalan keluarnya Abu Nawas akhirnya membuat satu keputusan Dia lalu melepaskan pintu dari engselnya Kemudian menggotongnya dan pergi menyusul istrinya di pasar Kisah yang kedua adalah Abu Nawas dan tamu buta Diceritakan kehidupan rumah tangga Abu Nawas memanglah sangat sederhana Namun meski demikian Mereka selalu mensyukuri dengan apa yang dimilikinya Di setiap kesehariannya keluarga Abu Nawas ini mempunyai kebiasaan yang baik di dalam rumah Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah Ia selalu mengucapkan salam Dan ketika sampai di dalam rumah yang dilakukannya adalah mengucapkan takbir Begitu juga dengan istrinya Hingga pada suatu malam Abu Nawas pulang ke rumah Seperti biasa sebelum masuk rumah Abu Nawas mengucapkan salam Dan setelah masuk rumah ia juga mengucapkan takbir Namun kali ini tidak ada jawaban dari sang istri Kejadian yang janggal ini membuat Abu Nawas penasaran Apalagi rumah dalam keadaan gelap gulita Maka dengan perasaan was-was dicarilah istrinya Sesaat kemudian Abu Nawas kaget Karena mendapati istrinya sedang termenung Ia kemudian bertanya kepada istrinya Wahai istriku Apa yang sedang kau risokan? Istrinya kemudian menjawab dengan sedikit mengeluh Wahai suamiku Orang lain yang berteman baik dengan Baginda Raja Semuanya hidup enak Sedangkan kita Sampai kapan kita terus hidup begini Sekiranya engkau sudi menemui Baginda Raja Dan meminta bantuannya Pasti Baginda Raja akan bersedia memenuhi semua kebutuhan kita Jawaban istrinya itu membuat Abu Nawas kaget Ia pun kemudian berdoa Ya Allah Siapa yang merusak aku melalui keluarga ku Maka butakanlah matanya Beberapa hari kemudian ada tamu yang datang kepada Abu Nawas Tamu tersebut minta didoakan Karena katanya tiba-tiba matanya menjadi buta Kemudian orang tersebut didoakan oleh Abu Nawas Dan sembuhlah ia dari kebutaan Ternyata orang tersebutlah yang telah menghasut istri Abu Nawas untuk meminta uang kepada Baginda Raja Kisah selanjutnya Pada pertemuan kali ini akan bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas Ketika diperintah menghitung umur kematian seorang tahanan Kisah ini dimulai dengan diadakannya hajatan besar-besaran di negeri Bagdad Tersebutlah nama Raja Harun Al-Rosid yang punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya Dan hari yang dinanti pun telah tiba Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan Setelah beberapa saat rakyat menunggu Akhirnya Sang Raja menyampaikan pidatonya Wahai rakyatku, dengarkanlah Hari yang penuh bahagia ini Aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin Bukan hanya itu saja Aku juga akan memberi pengampunan bagi para tahanan Yaitu berupa keringanan hukuman Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara Akan mendapatkan potongan masa tahanan Setengah dari sisa hukuman yang akan ia jalani Mendengar itu rakyat sangat gembira dan bersuka cita Diiringi riuhnya tepuk tangan Terlihat jelas gelap tawa dan wajah ceria rakyatnya Saat mereka menyatap makanan dan minuman Yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut Beberapa saat kemudian Acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah Yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan Hadiah pinggisan sembako diberikan kepada fakir miskin Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya Kemudian Baginda memanggil para tahanan satu persatu Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan Maka raja mengajukan pertanyaan Siapa namamu? Tanya sang raja Nama hamba Sofyan Paduka Yang Mulia Jawab tahanan tersebut Sofyan Berapa lama hukuman yang telah difonis untukmu? Tanya Baginda Raja Hamba difonis selama dua tahun penjara Paduka Yang Mulia Jawab Sofyan Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu? Tanya raja kembali Hari ini terhitung satu tahun Baginda Yang Mulia Jawab Sofyan Wahai Sofyan Ketahuilah Karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Bagdad Maka sisa hukumanmu yang tinggal setahun Aku potong setengahnya Jadi kamu hanya akan menjalani enam bulan penjara Ujar Baginda Raja Terima kasih Paduka Yang Mulia Jawab Sofyan dengan penuh gembira Selanjutnya tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja Siapa namamu? Tanya Baginda Raja Nama saya Ali Paduka Yang Mulia Wahai Ali Berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu? Dengan wajah sedih Ali pun menjawab Hamba difonis hukuman seumur hidup hamba Paduka Yang Mulia Jawaban Ali membuat Baginda bingung bagaimana cara memutuskan Sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani Akan tetapi Baginda tidak tahu kapan Ali akan meninggal Dalam kebingungannya itu Tiba-tiba Baginda teringat si certik Abu Nawas Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini Prajurit Panggil Abu Nawas kesini secepatnya Perintah Baginda Raja Tidak berapa lama Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu Segera maju ke depan untuk menghampiri Baginda Raja Wahai Abu Nawas Aku sebagai Raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali Namun bagaimana aku tahu sisa umur Ali Sekarang beri aku nasihat terbaikmu Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya Pinta Sang Raja Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun juga merasa bingung Sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain Jangankan kematian orang lain Kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu Karena itu sudah menjadi rahasia Allah Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya Setelah lama berpikir Tiba-tiba keluar ide yang cemerlang dari otak seorang Abu Nawas Saya tahu caranya Baginda yang mulia Itu mudah saja Seketika Baginda langsung kegirangan Apa itu caranya? Cepat katakan Desak Baginda Raja Paduka tahu kan cara berpuasanya Nabi Daud? Tanya Abu Nawas Iya saya tahu Sehari puasa sehari tidak Sekarang puasa besoknya tidak Besoknya puasa lagi Lalu besoknya lagi tidak puasa Dan seterusnya Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran Abu Nawas selalu menjelaskan Justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia Sehari di penjara Sehari tidak Sekarang di penjara Besoknya tidak Dan begitu seterusnya Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali Baginda Raja pun tertekun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas Sebagai rasa terima kasihku Kamu saya kasih hadiah sekantong keping emas Setelah acara pesta bubar Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja Kisah selanjutnya Suatu hari Abu Nawas pergi ke hutan untuk mencari gayu bakar Disela-sela kesibukannya menebang kayu Ia dikejutkan oleh kehadiran seekor tupai Tupai tersebut berlari kesana kemari Seakan asik bermain Abu Nawas yang baru pertama kali melihat hewan seperti itu Tentu saja menjadi heran dan penasaran Maka ia pun berniat memburunya Setelah berupaya keras Akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut Hewan ini aneh Aku harus menunjukkannya kepada orang-orang Kata Abu Nawas dalam hati Lantas ia menaruh tupai itu di dalam karung Dan mengikatnya dengan kuat Kali ini Abu Nawas pulang lebih cepat Bahkan ia tidak membawa kayu seperti biasanya Ia hanya membawa karung yang berisi tupai Melihat itu istrinya pun heran Mana kayunya? Kenapa malah membawa karung? Tanya sang istri Wahai istriku Aku punya kabar baik Tadi sewaktu aku di hutan Aku menangkap hewan langka dan aneh Sekarang hewannya ada di karung ini Rencananya aku akan memanggil penduduk kampung Dan memperlihatkan hewan ini Semoga mereka mengenalinya Lalu aku akan menjualnya dengan harga tinggi Balas Abu Nawas Ucapan Abu Nawas membuat sang istri penasaran Dan ingin membuka karungnya Jangan dibuka Jangan dibuka nanti dia bisa kabur Sergah Abu Nawas Selanjutnya Abu Nawas berpesan kepada istrinya Aku akan pergi memanggil orang-orang datang kemari Awas jangan sampai dibuka karungnya Setelah Abu Nawas pergi Sang istri sangat penasaran ingin mengetahui hewan apa yang di dalam karung Aku akan melihatnya sebentar Lagian suamiku juga tidak akan tahu Kata istrinya dalam hati Ketika talinya dilepas dan membuka karungnya Hewan tupai itu langsung loncat keluar Hanya dengan sekejap mata Tupai itu lari keluar rumah Istri Abu Nawas pun bingung Apa yang harus dia berbuat Seandainya Abu Nawas tahu Pasti dia akan kena marah Setelah lama berpikir Istri Abu Nawas tak menemukan cara Kecuali menaruh putiran gandum ke dalam karung Dan mengikatnya kembali seperti semula Sang istri mengira Abu Nawas tidak akan datang bersama siapapun Dengan begitu urusannya pun selesai Selang beberapa saat kemudian Abu Nawas disertai tokoh masyarakat Termasuk wakil hakim dan beberapa orang lainnya Datang untuk melihat fenomena langkah ini Abu Nawas pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumahnya Sang istri tak menyangka Kalau Abu Nawas membawa tamu sebanyak ini Lalu Abu Nawas berkata kepada para tamunya Saya akan memperlihatkan kepada kalian Makhluk yang langkah ini Kata Abu Nawas sambil melepas tali karung Orang-orang yang hadir menyimaknya dengan seksama Dan mereka mulai memperhatikan karung tersebut Namun ketika karungnya dibuka Ternyata isinya biji gandum Hal ini membuat Abu Nawas terkejut Apa yang harus aku katakan Padahal aku mengundang mereka untuk sesuatu yang aneh Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal Ia kemudian berkata kepada mereka yang hadir Apakah kalian tahu betapa banyak manfaat dari makhluk ini? Maksudmu putiran gandum Abu Nawas? Tanya mereka Iya betul sekali Aku berhasil mengumpulkan putiran gandum Yang dibuang orang-orang di depan rumahku Sampai terkumpul beberapa kilogram Jawab Abu Nawas Lalu maksudnya apa Abu Nawas? Tanya mereka kembali Begini kawan-kawan Seandainya aku mengumpulkan putiran-putiran gandum Yang berserakan dari setiap rumah dan ladang Berapa banyak gandum yang berhasil aku kumpulkan? Tanya balik Abu Nawas Tentu lumayan banyak Abu Nawas Jawab mereka Nah itu kalian tahu Kenapa kita tidak memperdulikan nikmat dari Allah? Kawan-kawan Aku memiliki usulan Bagaimana kalau orang-orang yang membuang biji gandum Supaya ditenda Ujar Abu Nawas Mereka berkata Iya benar sekali Aku setuju Abu Nawas Dengan begitu kita tidak akan mengeluh kekurangan gandum Baiklah Abu Nawas Kita akan menyampaikan usulanmu kepada hakim Kata mereka serempak Akhirnya Abu Nawas merasa lega Ia berhasil lolos dari rasa malu Tapi ia masih bingung Bagaimana mungkin seekor hewan bisa berubah jadi biji gandum Di hari berikutnya Seperti biasa Abu Nawas pergi mencari kayu di hutan Di sana ia kembali melihat seekor tupai sedang berlari Dasar binatang hantu Bagaimana kau bisa menjelma menjadi gandum Kata Abu Nawas dengan kesal Kisah selanjutnya Dikisahkan Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit Karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung itu Melihat ada orang asing datang ke kampungnya Para penduduk menyambutnya dengan ramah Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi Dan ketika malam tiba Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan Dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan Abu Nawas pun menyarankan supaya tiap-tiap warga dimintai sumbangan Wahai Tuhan Abu Penduduk kami rata-rata orang miskin Untuk makan saja susah Kata mereka memberitahu Mendengar hal itu Abu Nawas pun terdiam Benar juga mereka adalah penduduk miskin Kalaupun membangun jembatan sendiri itu juga tidak mungkin Sebab mereka tidak tahu caranya Pikir Abu Nawas Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal Tutur Abu Nawas Bagaimana caranya Tanya mereka Caranya sangat mudah Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai Dan memindahkan pasirnya ke tepian Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal Dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan Jelas Abu Nawas Warga kampung sontak tertawa Mendengar usulan aneh dari Abu Nawas Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius Ia penasaran dengan langkah selanjutnya Wahai Abu Nawas Apa kamu yakin ini adalah ide yang baik? Tanya pemimpin kampung Tentu saja Dan ini lebih murah Daripada kalian harus membangun jembatan Dan kalian tak perlu mengeluarkan uang Jawab Abu Nawas Meskipun usulannya terdengar sedikit gila Abu Nawas berusaha membujuk para warga Supaya mau menuruti saran tersebut Kemudian pada keesokan harinya Para warga dengan semangat mulai menggali Pasir yang ada di tengah sungai Mereka gali dan dipindahkan ke tepian Setelah beberapa hari berlalu Sungai tak kunjung dangkal Bahkan ukurannya justru menjadi semakin melebar Hal ini membuat para warga frustasi Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk Lihatlah sungainya semakin melebar Dan semakin sulit untuk dilintasi Kata para warga mengeluh Teruskan saja pekerjaan kalian Nanti pasti akan membuahkan hasil Jawab Abu Nawas Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka Soal pasir Biar aku yang mengurus Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya Jawab Abu Nawas Sebulan pun berlalu Dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali Akhirnya para warga memutuskan Diadakan pertemuan kembali Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas Ketika pertemuan berlangsung Para warga mulai meluapkan amarahnya Hai Abu Nawas Sambil mengeluarkan kantong yang penuh Berisi uang Melihat ada uang banyak sekali Mereka pun menjadi heran Terlebih saat Abu Nawas mengatakan Bahwa uang tersebut adalah milik mereka Tapi dari mana uang itu Kami tak merasa memilikinya? Tanya para warga kebingungan Abu Nawas pun lalu menjelaskan Bahwa uang yang dibawanya Hasil menjual pasir yang mereka gali Dalam kurun waktu sebulan Kalian ingatkan Orang yang setiap hari mengambil pasir kalian Dialah pembelinya Terang Abu Nawas Seketika para warga pun tertawa Dengan kecerdikan Abu Nawas Mereka juga tak lupa Mengucapkan terima kasih kepadanya Dan berkat usulan Abu Nawas Mereka akhirnya berhasil membangun jembatan Kisah selanjutnya Suatu ketika Abu Nawas berdiskusi dengan salah satu muridnya Muridnya bertanya Jika memang benar para guru adalah orang-orang yang pintar Mengapa bukan mereka yang jadi pemimpin dunia? Mengapa pula bukan mereka yang menjadi orang-orang kaya? Abu Nawas pun tersenyum tanpa mengeluarkan sepatah katapun Ia lalu masuk ke dalam ruangan dan keluar sambil membawa sebuah timbangan Timbangan tersebut lantas diletakkan tepat di atas meja Wahai anakku Ini adalah sebuah timbangan yang biasa digunakan untuk mengukur berat emas Timbangan ini bisa menampung sampai 5 kilo emas Berapa harga emas seberat itu? Tanya Abu Nawas Kira-kira sekitar 100 dinar guru Jawab muridnya Baiklah anakku Sekarang coba bayangkan Seandainya Ada seseorang yang datang kepadamu membawa timbangan ini Dan ingin menjualnya seharga emas 5 kilo Apakah kau bersedia membelinya? Tanya Abu Nawas kembali Timbangan ini kan harganya cuma 10 dinar guru Mana ada yang mau? Jawab muridnya Nah Anakku Kini kau sudah mendapatkan pelajaran Bahwa kalian para murid adalah seperti emas Dan kami adalah timbangan akan bobot prestasimu Kalianlah yang seharusnya menjadi perhiasan dunia ini Satu lagi pertanyaanku Jika ada seseorang datang kepadamu Dengan membawa sebongkah berlian di tangan kanannya Dan seember keringat di tangan kirinya Kemudian dia berkata kepadamu Bahwa di tangan kirinya ada seember keringat Yang telah ia keluarkan untuk mencari berlian Tanpa keringat ini tidak akan ada berlian Maka belilah keringat ini Dengan harga yang sama seperti harga berlian Apakah kau mau membeli keringatnya? Tanya Abu Nawas Tentu saja tidak guru Jawab muridnya Nah orang hanya akan membeli berliannya Dan mengapekan keringatnya Biarlah kami para guru menjadi keringat itu Dan kalianlah yang menjadi berliannya Tutur Abu Nawas Mendengar penuturan Abu Nawas Sang murid menangis dan memeluknya Wahai guru Betapa mulia hati kalian Dan betapa ikhlasnya hati kalian Terima kasih Tuhan guru Kami tidak akan bisa melupakan kalian Kata sang murid Biarlah keringat itu menguap Mengangkasa menuju alam hakiki Di sisi ilahi ropi Karena hakikat akhirat lebih mulia dari segala pernah pernik di dunia ini Balas Abu Nawas Kisah selanjutnya Diceritakan Ada seorang malaikat diberi kemuliaan oleh Allah Ia menempati singgah sana di atas langit Yang dilayani oleh 70 ribu malaikat Dari setiap hembusan nafasnya Allah menciptakan darinya seorang malaikat Suatu ketika saat Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj Beliau melintasi langit bersama malaikat Jibril Untuk mendapatkan perintah sholat Saat Rasulullah sampai di langit 70 ribu malaikat berdiri dan menyambut kedatangannya Namun tidak dengan malaikat yang satu ini Ia tetap duduk di singgah sananya Tanpa memberi penghormatan sama sekali Hal ini membuat Allah marah Dan menghukumnya dengan cara mematahkan kedua sayapnya Bukan hanya itu Allah lalu membuangnya di sebuah gunung yang tinggi Yaitu gunung yang bernama Gunung Kov Malaikat tersebut kemudian hanya bisa menangis Dan menyesali perbuatannya Hingga pada akhirnya Melintaslah malaikat Jibril melewati Gunung Kov Melihat kedatangan malaikat Jibril Malaikat tersebut segera memanggilnya dan meminta pertolongan Wahai Jibril adakah engkau mau menolongku Tanya malaikat yang malang itu Apa kesalahanmu Tanya malaikat Jibril Pada suatu malam saat Isra Mi'raj Lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah Namun aku tetap duduk di atas hingga sana Aku tidak berdiri menyambutnya Lalu Allah menghukumku dengan hukuman ini Serta menempatkanku disini Seperti yang engkau lihat Jawab malaikat tersebut Mendengar hal itu Malaikat Jibril kemudian mencoba memberikan pertolongan Ia kemudian menghadap Allah Dan merendahkan diri sambil memohon Lalu Allah berfirman Hai Jibril katakanlah Agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Perintah Allah tersebut Langsung dilaksanakan oleh malaikat Jibril Ia segera terbang menuju gunung Kof Untuk menemui malaikat yang malang itu Lantas disampaikanlah oleh Jibril Agar malaikat tersebut Supaya membaca sholawat kepada Rasulullah Setelah malaikat itu mengucapkan sholawat Allah pun kemudian memberikan ampunan Usai mendapatkan ampunan Allah Dalam sekejap Tumbuklah kembali sayapnya Dan kemudian Allah mengembalikan kesinggasanannya Kisah ini tertulis dalam kitab Mukasafatul Kulu Karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Wallahu'alam bisawab Kisah selanjutnya Di suatu malam Sehabis menunaikan sholat isa Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya Subhanallah Sungguh indah sekali ciptaanmu Gumam Abu Nawas Sambil terus menatap langit Yang bertabur ke milau bintang Sedang asik-asiknya duduk merenung Datanglah beberapa prajurit kerajaan Tuan Abu Anda diperintah menghadap baginda sekarang juga Kata salah satu prajurit Malam-malam begini Baginda Raja memanggil saya Memangnya tidak bisa diundur besok pagi Tanya Abu Nawas dengan nada kesal Maaf Tuan Abu Kami hanya diperintah Dan Tuan Abu harus ikut dengan kami Jawab si prajurit Karena ini adalah titah baginda Raja Mau tak mau Abu Nawas terpaksa menurutinya Maka Pergilah Abu Nawas Bersama beberapa prajurit kerajaan Di sepanjang perjalanan Abu Nawas terus menerka-nerka Jebakan apa lagi yang akan baginda Raja berikan Sungguh sangat keterlaluan Sampai malam-malam begini Masih saja terpikir untuk mengerjai saya Pikir Abu Nawas mulai dongkol Singkat cerita Sampailah Abu Nawas di istana Ia melihat baginda Raja sudah duduk menunggunya Wahai Abu Nawas Kemarilah Ucap baginda Raja menyambut Abu Nawas Setelah berdiri di hadapan baginda Raja Abu Nawas bertanya Ampun paduka Apa ada sesuatu yang sangat penting Sehingga malam-malam begini paduka memanggil saya Dengan wajah tersenyum Baginda Raja menjawab Begini Abu Nawas Kemarinkan saya habis lawatan ke negeri seberang Saya punya oleh-oleh buat kamu Lalu sang Raja memberikan pinggisannya kepada Abu Nawas Dan ketika pinggisan tersebut dibuka Ternyata isinya cincin berlian yang sangat indah Betapa senangnya hati Abu Nawas Ia pun merasa bersalah Karena sempat berperasangka buruk kepada Rajanya Apakah ada tugas baru yang perlu hamba laksanakan? Tanya Abu Nawas dengan wajah sumringah Tidak ada Abu Nawas Saya mengundangmu kemari hanya untuk memberi hadiah Silahkan kamu bawa pulang Balas baginda Raja Dengan hati penuh riang gembira Abu Nawas pun pamit pulang ke rumah Esok harinya Abu Nawas pergi ke warung tempat ia biasa nongkrong Ia pun memamerkan cincin berlian kepada kawan-kawannya Bahkan kemanapun ia pergi Cincin tersebut selalu dibakainya Dari jauh cincin berlian yang dipakai Abu Nawas tampak gemerlapan Sehingga menarik perhatian dan rasa kagum orang yang melihatnya Suatu ketika Abu Nawas melintas di depan rumah seorang saudagar bermata Sang saudagar begitu terkesima dengan cincin yang dipakai Abu Nawas Belum pernah kulihat cincin seindah itu Harganya pasti mahal sekali Mungkin sekitar 5.000 dinar Pikir saudagar tersebut dalam hati Karena penasaran saudagar itu memanggilnya Wahai Abu Nawas Mampirlah kemari Abu Nawas lalu diajaknya masuk ke rumahnya Dan dipersilahkan duduk di ruang tamu Ada perlu apa nih Tumben sekali menyuruhku mampir Ucap Abu Nawas Saya ingin tahu Abu Nawas Cincin yang kamu pakai bagus sekali Dimana membelinya Tanya si saudagar Sambil terus mengamati cincin yang melekat di jari Abu Nawas Oh ini Ini hadiah dari Baginda Raja Jawab Abu Nawas merasa bangga Jawaban tersebut Semakin menguatkan dugaan si saudagar Bahwa cincin berlian yang dipakai Abu Nawas Memang amat berharga Dan sudah pasti bukan barang palsu Jual saja cincinnya padaku Aku bersedia membayar dengan harga mahal Bagaimana kalau 2000 dinar Kata si saudagar membucuk Namun Abu Nawas menolak Dengan menggelengkan kepalanya Si saudagar terus saja merayu Abu Nawas Agar mau menjual cincinnya Bahkan ia sampai menakut-nakuti Abu Nawas Demi mendapatkan cincin tersebut Sekarang lagi rawan kejahatan Abu Nawas Cincin yang kamu pakai bisa saja dirampas penjahat di jalan Lebih baik kau jual saja padaku Dan uangmu dapat kau belikan apa saja Abu Nawas orang yang cerdik Tak mudah dikelabui apalagi sampai tertipu Ia tahu betul bahwa cincin yang dipakai harganya sekitar 5000 dinar Abu Nawas hanya mendiamkan saja tawaran saudagar tersebut Dari saku bajunya Abu Nawas mengeluarkan sabu tangan Lalu digosoknya cincin itu dengan sabu tangan Makin berkemilaulah cincin berliannya Melihat itu si saudagar semakin berhasrat untuk memilikinya Baiklah Abu Nawas Aku bayar dengan harga 4000 dinar Kata si saudagar meracu Mana boleh cincin berlian yang indah begini dihargai 4000 dinar Ujar Abu Nawas yang akan beranjak pergi Tunggu Abu Nawas Tunggu sebentar Baiklah Aku tawar dengan harga 5000 dinar Tapi saat ini aku hanya punya 4000 dinar Beri aku waktu 3 hari Kata si saudagar mencegahnya Abu Nawas hanya tersenyum lalu pergi meninggalkannya Ketika malam tiba Saatnya bagi Abu Nawas untuk memejamkan mata Cincin berlian masih terpasang di jarinya Dan saat ia tertidur Ia bermimpi saudagar permata datang dengan membawa uang 5000 dinar Melihat uang sebanyak itu Abu Nawas pun tergiur Tanpa pikir panjang Diterimanya uang sebanyak itu Lalu Abu Nawas memberikan cincinnya kepada saudagar permata Begitu girang hatinya Memiliki uang 5000 dinar Saking senangnya Sampai Abu Nawas berjingkrak-jingkrak Sehingga keseimbangan badannya menjadi goyah Abu Nawas pun terjatuh Sambil menahan rasa sakit Abu Nawas segera terbangun Ternyata ia terjungkal dari tempat tidurnya Yang pertama-tama ia amati adalah cincin di jarinya Mengapa cincin ini masih ada di jariku Padahal uang pembayaran dari saudagar permata sudah saya terima Pikir Abu Nawas merasa heran Esok harinya ia menceritakan mimpinya itu Bukan saja kepada istrinya Tetapi juga kepada tetangga-tetangganya Bahkan kepada semua orang yang berjumpa dengannya Diceritakanlah perihal mimpinya itu Aku sudah menerima uang pembayaran sebanyak 5000 dinar Tapi cincinku belum diambil oleh saudagar yang membelinya Ucap Abu Nawas dengan terheran-heran Mimpi Abu Nawas yang aneh itu segera beredar dari mulut ke mulut Akhirnya saudagar permata itu pun mendengarnya Padahal aku belum merasa memberikannya Kalau begitu aku berhak mengambil cincin itu Pikir saudagar permata Bukankah Abu Nawas pun mengaku Kalau dia telah menerima uang pembayaran dariku Lanjutnya dalam hati Saat itu juga ia berangkat menuju rumah Abu Nawas Setibanya di sana ia langsung berkata Hei Abu Nawas Mana cincin berlian yang sudah ku beli Mendengar itu Abu Nawas menjadi kaget Eh tapi Sahut Abu Nawas tersendat Jangan pura-pura lupa Abu Nawas Semalam aku sudah membayarmu 5000 dinar bukan? Kata saudagar itu Iya betul Tapi ada dua hal yang masih harus kita sepakati Pertama Harga 5000 dinar itu masih terlalu murah Kenapilah jadi 6000 dinar Kedua Karena cincin permata itu pemberian Baginda Raja Serah terima cincin itu harus disaksikan pula oleh Baginda Dengan kesaksian Baginda Engkau pun pasti akan yakin Bahwa cincin itu memang benar-benar pemberian Baginda Raja Ujar Abu Nawas Baiklah Abu Nawas Nanti di hadapan Baginda Raja Aku tambah 1000 dinar Timpal saudagar itu Setelah Abu Nawas bersiap-siap Mereka berdua lalu berangkat menuju istana menghadap Baginda Raja Di tengah perjalanan Si saudagar merasa heran dengan penampilan Abu Nawas Mengapa jarimu kau balut dengan sapu tangan? Tanya si saudagar Tempo hari kan kamu memperingatkan aku Kalau sekarang lagi rawan kejahatan Aku khawatir ada penjahat yang akan merampas cincinku Makanya aku tutupi cincinku dengan sapu tangan Balas Abu Nawas Betul itu Abu Nawas Saya sangat setuju Kata saudagar tersebut membenarkan Sesampainya di istana Abu Nawas dan saudagar permata Segera menghadap Baginda Raja Paduka yang mulia Saya ingin menjual cincin yang paduka berikan Kata Abu Nawas membuka percakapan Kenapa mau kau jual? Dan kepada siapa kau menjualnya? Tanya Baginda Raja Itu hak saya paduka Bukankah paduka sudah memberikannya padaku? Saya mau menjualnya kepada saudagar permata di samping saya Iya, iya, terserah kamu Itu memang sudah hak kamu Ujar Baginda Raja Abu Nawas lalu membuka balutan sapu tangan di jarinya Kemudian ia menunjukkan cincinnya kepada Baginda Raja Bukankah cincin ini pemberian paduka? Tanya Abu Nawas Baginda Raja terkejut melihat cincin yang terpasang di jemari Abu Nawas Terlebih lagi si saudagar permata Sebab cincin yang dipakainya kali ini Terbuat dari tembaga dan agak sedikit berkarat Bukan itu cincin yang mau saya beli Tapi cincin berlian pemberian Baginda Raja Protes si saudagar Inilah cincin pemberian Baginda Raja Kalau tidak percaya silahkan tanya sendiri Timbal Abu Nawas Dalam hati Baginda Raja hanya tersenyum Macam-macam saja akal Abu Nawas Pikir Baginda Raja Cincin tembaga itu juga memang pemberian dari Baginda Raja Tapi sebelum ia memberikan hadiah cincin berlian Betulkah ini cincin pemberian paduka? Tanya saudagar permata Iya benar itu cincin pemberianku Jawab Baginda Raja Mendengar itu saudagar permata menjadi kemetaran Sesuai perjanjian Kau akan membayar seribu dinar di hadapan Baginda Raja Mana uangnya? Berikan padaku Pinta Abu Nawas Tapi Kata si saudagar permata tak percaya Tepati janjimu Kamu harus membayar seribu dinar kepada Abu Nawas Perintah Baginda Raja Saudagar itu terpaksa mengeluarkan uang seribu dinar Tanpa berkata sepatah kata pun Diberikannya uang itu kepada Abu Nawas Lalu ia pun melangkah pergi Hei tunggu dulu Seru Abu Nawas Kenapa cincinnya tidak kau bawa? Teriaknya Saudagar permata itu tak mau menoleh Ia merasa sangat kesal telah dikerjai Abu Nawas Kisah selanjutnya Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara Agar dapat mengalahkan Abu Nawas Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja Bahkan di hadapan rakyatnya sendiri Siasat apa ya? Supaya Abu Nawas bisa terjebak Pikir Baginda Raja dalam hati Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya Tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan Jangankan Abu Nawas Saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya Ujar Baginda Raja merasa tak puas Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata Ampun paduka yang mulia Bukankah paduka mempunyai batu lumpang yang retak Suruh saja Abu Nawas menjahitnya Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan Usulanmu bagus juga Saya setuju dengan ide kamu Cepat panggil Abu Nawas kemari Titah Baginda Raja Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja Ampun beribu ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Saya ada tugas baru untuk kamu Jawab Baginda Raja Kalau boleh tahu tugas apakah itu wahai paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali Begini Abu Nawas Saya punya lumpang yang terbuat dari batu Tapi sayang Lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali Tutur Baginda Raja Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat Mendengar perintah tersebut Wajahnya langsung berubah menjadi pucat Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati Hei Abu Nawas Kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari Kalau kamu tidak bisa Kamu akan mendapatkan hukuman Kertak Baginda Raja Sekarang kamu pulang Dan bawa batu lumpang yang retak ini Titah Baginda Raja Setelah itu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya Setibanya di rumah Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil Yang serupa dengan batu lumpang tersebut Keesokan harinya Abu Nawas pergi menuju istana Dengan membawa batu-batu kecil Dan lumbang batu milik Baginda Raja Setelah sampai di kerajaan Baginda langsung bertanya Wahai Abu Nawas Apakah lumbang batunya sudah dijahit? Mohon ampun paduka yang mulia Saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil Yang sama persis jenisnya Dengan lumpang batu milik paduka Dan saya minta tolong kepada paduka Untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan Setelah itu Saya akan jahit batu lumpang milik Baginda Jawab Abu Nawas Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja Ampun paduka Tapi lumbang batu milik paduka Tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa Lumbang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu Ujar Abu Nawas Mendengar penjelasan Abu Nawas Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa Kamu memang cerdik Abu Nawas Batin Baginda Raja dalam hati Dengan terpaksa Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas Abu Nawas pun lolos dari hukuman Meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton